Hari ini pertemuan kelima kita akan start masuk ke topik baru tentang closed loop motion control. Minggu kemarin kita bahas tentang open loop. Kalian harus bisa bedakan apa itu closed loop, apa itu open loop. Intinya kita mau ngontrol robot kita. Kalau saya bilang closed loop dan open loop itu dua paradigma berbeda. Kalau closed loop sistemnya tertutup. Kalau open loop sistemnya terbuka. Cuman kadang-kadang kebalik-balik. Jadi kalian harus bisa punya pemahaman yang sama dengan saya. Supaya bisa bedain. Jadi kalau open loop yang kita pelajari minggu lalu. Itu adalah kita kasih komen ke robotnya. Kasih control komen. Tanpa umpan balik. Maksudnya robotnya nggak ada sensornya. Nggak ada ininya. Jadi sekali kasih komen dia akan jalankan perintahnya. Tidak ada mekanisme umpan balik untuk memeriksa atau mengkoreksi kesalahan. Biasanya ini case-nya kayak di pabrik. Setelah kalian set robotnya gerakannya begitu, yaudah. Nggak ada lagi. Misalnya kalau ada perubahan lingkungannya, dia nggak punya sensor untuk nangkap datanya dan kasih feedback loop. Karena dia open loop-nya. Tapi ada case di mana robotnya itu selalu menunggu umpan balik atau feedback dari sensor. Jadi kalau misalnya kalian ngerjain drone atau elektronik vehicle, itu biasanya dia ada banyak sensor. Ada lidar, ada kamera, kamera radar, dan lain-lain. Jadi gerakan robotnya akan sangat terpengaruh dari feedback. Jadi motion control plan-nya itu closed loop. Jadi dengan closed loop ini, kita bisa menghandle gangguan eksternal, misalnya perubahan beban di robot yang kita buat, dan kesalahan dalam gerakannya bisa dikoreksi, gitu ya. Itu yang kita sebut closed loop motion control. So, sebagai pe-engineer robot, kalian harus bisa implement dua-duanya, closed loop dan open loop. Biasanya belajarnya itu kalian search topik-topik, misalnya we bought cross-to-motion control, misalnya open loop. Biasanya ada di tutorial-tutorial begini ya. Banyak yang bikin. Saya berharap kalian juga bisa bikin nanti tutorial kayak begini ya. Untuk open loop dan closed loop ya. Tapi belajar dari apa yang ada orang bikin di YouTube ya. Terutama karena kita pakai we bought, jadi restrik pencarian kalian ke we bought dan rose 2 ya. Minggu lalu kalau nggak salah, Dava tunjukin yang arm manipulator. Kalau arm manipulator itu kan, biasanya kalau di pabrik ya, tangannya itu nanti di guide manual, kalian yang turunin, oh ini dia gerakannya begini, kalian ajarin dua-tiga kali, kalian tunjukin gerakan yang benar, nanti software-nya itu udah bisa mengulang apa yang kalian tuntun ke tangan robot tersebut ya. Biasanya pakai library kayak move it, dia tambahin fitur untuk melatih robotnya. Nah itu untuk yang open loop. Nah yang closed loop, itu ada terus data dari sensor, dan dia harus bisa move berdasarkan feedback dari data dari sensor tersebut ya. Jadi kalau kalian search di sini, mungkin kalian harus search lebih spesifik closed loop. Kalian juga bisa cari di GitHub ya, untuk motion control yang closed loop. Oke. So hari ini kita akan belajar closed loop, minggu lalu kita belajar yang open loop ya. Biasanya nggak banyak, jadi kalau kalian dapat contoh yang bagus, nanti Dava bisa bantu nyariin contoh-contoh, closed loop dan open loop, motion control. Oke. Oke. So kita masuk ke materinya, seperti biasa materinya akan ada matematiknya, tapi biasanya kalau kalian udah pakai library, matematik itu udah jadi SDK atau API, kalian bisa pakai ya. Kalau kalian inspire lebih dalam, kalian yang akan bikin SDK di perusahaan robotik gitu ya. Di saat kalian yang harus bikin SDK, kalian harus dalamin materi-materi yang menyangkut perumusan matematiknya ya. Karena sesuatu yang tidak bisa kita rumuskan matematiknya, sulit sekali dibuat algoritmanya, dan dibuat jadi SDK dalam software. Oke. So, closed loop control, kita akan pelajari hari ini ya, back ke perpelajaran minggu sebelumnya, dalam non-holonomic system, gimana kita kontrol motion dari initial configuration atau original configuration ke final destination atau configuration, itu yang kita sebut motion control. Terbagi dua, ada yang closed loop dan open loop. So, di closed loop, di minggu sebelumnya, baik open dan closed loop akan menghasilkan persamaan diferensial. untuk yang open loop, itu dia membentuk differentially flat equation. Bahwa dia akan membentuk non-linear system X dot, X dot itu kecepatan dari robot kita adalah fungsi A, fungsi motion control A yang parameternya X dan control input U. Oke. Jadi, kecepatan robot ditentukan oleh satu persamaan A, ya, model A, yang input parameternya adalah posisinya, oke, pada waktu T dan control inputnya. Oke. So, kita bisa lakukan ekstrapolasi over time untuk melihat bagaimana perubahannya. Biasanya SDK sudah memberikan, mengimplement persamaan tersebut. Oke. Oke. So, biasanya setiap robot itu pasti ada constraint. Ya. Constrain itu harus bisa ditransform menjadi persamaan non-linearnya, bahwa robotnya nggak boleh bergerak ke posisi X yang ini. Ya. Jadi itu harus kita bisa limit dia punya kurva dari differential X tadi, X dot tadi, supaya dia represent constraint-nya. Oke. Oke. So, next, kita berurusan dengan time, pasti. Pasti ada time pada saat awal kita jalankan robotnya dan time itu jalan terus ke depan. Nah, trajectory atau motion plan kita harus dibagi dalam dua area besar. Yang pertama, bisa kita mengcompute lintasan. Ya. Biasanya ini pure geometric. Bahwa lintasan ini yang harus dilewatin. Yang kedua, kalau kita lihat notion of time atau sisi waktunya, ya, kita harus bisa spesify waktu di mana konfigurasi tertentu itu tercapai. Oke. Jadi setelah pathnya terbentuk, kita harus bisa bikin time scaling low-nya, ya. Dan tentu saja harus dirumuskan dalam persamaan matematik, trajectory-nya misalnya kita sebut Xt, harus bisa dipisahkan menjadi geometric path Xs, jadi tidak tergantung waktu, dan timing low S fungsi T. Oke. Jadi kita pisahin, ada yang geometric path, ada yang timing low St, ya. Dengan parameter S, tentu saja bervariasi terhadap waktu, pasti ada posisi awalnya S0, dan ada S fungsi T, ya. yang T-nya itu monotonik, maksudnya naiknya itu ya time step-nya sama, monoton, gitu ya. So, pembuat-pembuat robot biasanya sudah memberikan API untuk itu, misalnya kalian beli robot dari Frank KMika, atau dari Boston Dynamics, atau dari company-company pembuat robot yang open loop untuk pabrik, gitu ya. Biasanya dia sudah berikan dalam bentuk SDK, sehingga kalian bisa ngontrol, ngasih-ngasih input, habis itu dia panggil sesuai dengan dia punya parts, dan time scaling low, oke. Mereka juga harus memikirkan constraint, oke. Bahwa pasti ada posisi-posisi atau konfigurasi atau dinamika yang tidak bisa dilakukan oleh robot tersebut, ya. Misalnya di arm manipulator dengan seven degree of freedom, kayak dia punya ankle itu, dia punya apa, itu, kalau saya gerakin ke arah situ, bisa patah robotnya. Jadi robotnya nggak mau bergerak ke arah situ, karena itu bagian dari constraint yang di-define dalam dia punya persamaan motion atau persamaan gerak. Oke. So, kalau misalnya saya bisa define X, T, dan saya bisa break, saya bisa pisahin X menjadi geometrik dan time low, maka kita bisa rumuskan bahwa X dot itu DX per DT, ini persamaan diferensial biasa, sama dengan DX ST dibagi DS, dikali dengan DS per DT atau S titik. Oke. Ini persamaan diferensial waktu kalian belajar di SMA kayak gini, kayak differential equation yang kalian harus turunin kalau kalian bisa break S-nya menjadi geometrik dan time low yang tadi di slide sebelumnya. Oke. Contoh misalnya untuk robot unicycle, dia udah punya VT sama dengan bla-bla-bla. WT sama dengan bla-bla-bla. Nah, dari sini kalian bisa manipulat robot unicycle supaya kalian bisa kontrol robotnya dengan persamaan motion. Oke. So, semua pembuat robot pasti berpikir secara ini, ini framework utama robot engineer bahwa robot itu harus bisa melihat, berpikir, dan beraksi sesuai dengan program yang kita bikin. Biasanya dia harus berada dalam satu lingkungan, dia harus bisa petain lingkungannya, dia extract information dari sensing, dia bisa petain posisinya, dan dia bisa make decision mengenai motion planning-nya sesuai dengan trajectory yang kita define. Nah, di sini pasti terbuka bahwa trajectory execution bisa closed loop atau bisa open loop. Maka kita harus belajar teknik-teknik matematik untuk merumuskan closed loop dan open loop motion control. Oke? So, bagaimana implementasinya di ROS2? ROS2 itu sudah punya controller framework. Dirilis di Foxy. Jadi, ROS2 control dan ROS2 controller. Ada GitHub repo-nya, nanti kalian cek link ini. Jadi, nanti kalian cek sama DAVA yang ini. Ini dia punya controller ya, saya jelasin apa ini ROS2 controller. Lihat gambar di sebelah sini. So, hardware resource kayak misalnya sensor dan physical dari robot misalnya ARM, itu pasti ada dia punya koordinat. Dia punya configuration koordinat atau biasa kita sebut generalized koordinat. Oke? So, sensor, system, dan actuator ini akan mengakses hardware level. Dan setelah itu dia akan mengexport datanya dalam bentuk state. Ada state interface pasti dan command interface. Dan ada fitur resource manager yang terus meload data dari sensor. Oke? Dari sensor sistem dan actuator. Oke. Nah, nanti ada dari resource manager, itu ada controller manager di ROS2, sehingga saya bisa bikin controller A, controller B, controller C, gitu ya, sesuai dengan yang mana yang saya mau kontrol. Ini biasanya kalau kalian pembuat robot, kalian harus implement ROS2 controller yang bisa dipakai oleh engineer yang menggunakan robot kalian. Oke? Mereka harus dalamin, dia punya generalized koordinat, dia harus dalamin persamaan motion control open loop dan closed loop tergantung jenis robotnya, dia bikin technical documentation dan kalian bisa pakai. Tapi karena kalian masih di kampus, kalian belum berinteraksi dengan robot-robot mahal, misalnya Boston Dynamics atau drone robot dan lain-lain, ya kalian belajar yang basic dulu, pakai WeBots dan ROS2. Jadi gak ada physical robotnya, kita pakai digitalnya, yaitu kayak digital twin-nya. Mengenai digital twin, kalau kalian lihat event Nvidia kemarin, dia rilis satu robot yang kayak di film-film fiksi ya, itu ditrain robotnya dengan digital twin-nya, dibikinin environment tiga dimensi yang benar-benar mirip dengan real, mungkin kita bisa cek Nvidia robot demo, kalau gak salah yang kecil robotnya tuh, dia jalan-jalan kayak yang di filmnya, kayak gini misalnya. Ini ada Nvidia Nvidia ini adalah simulasi gudang. Ada barang-barang di rak, disusun dalam bentuk rak. Lihat seberapa real, dia bisa kontrol, dia punya pencahayaan, kalian lihat disitu cahayanya, ini yang real-nya, ini yang twin-nya, dia latih robotnya dengan twin-nya, environment-nya, sehingga waktu robotnya bekerja di real environment, robotnya udah ngerti. Di Indonesia kita masih jauh dari kondisi seperti ini, di manufacture ataupun gudang. Kenapa? karena jarang sekali robot engineers yang capable untuk bikin digital twin. Rata-rata bisnis di Indonesia itu masih importer atau distributor robot. Mereka misalnya, ada orang mau beli robot Frank KMika kayak gini, mereka jualan, dapat margin. Tapi di saat Frank KMika-nya mau dimanipulasi knowledge-nya, mau ditambahin kemampuannya, biasanya harus hire konsultan dari luar negeri, atau hire orang Frank KMika, karena mereka tidak bisa baca dokumentasi. Kenapa nggak bisa baca dokumentasi? Karena nggak pernah belajar fundamentalnya apa yang ada fitur-fitur di dokumentasi. saya harap kalian bisa dapat basic-nya di course ini, sehingga kalau ketemu misalnya beli robot ada SDK-nya dari Frank KMika, kalian bisa bikin digital twin-nya, kalian bisa tambahin kemampuannya, dan itu tentu saja adalah potensi bisnis yang besar di Indonesia, karena masih jarang sekali fully automated warehouse ataupun manufacture seperti ini di Indonesia. Oke, nanti bisa lihat-lihat robot-robot yang baru, dan kalian akan masuk ke era di mana robot-robot humanoid yang kayak begini, kalian bayangkan ada robot Tesla bot atau Open AI bot, ya. Oke. Di mana dia sudah punya knowledge dari neural network, ya, dia bisa terima speech, dia bisa melihat, dia bisa berpikir kayak CNGPT, dia bisa banyak hal seperti human being, ya. Tentu saja SDK-nya, ini sudah pasti closed loop, sudah pasti banyak sekali motion control-nya, karena di situ tangannya banyak, ya. Jadi, akan sangat kompleks. Oke, bayangkan kalian harus beli robot seperti ini, nanti harus di-setup untuk menjadi petugas di rumah sakit, petugas di gudang, petugas di banyak tempat dan lain-lain, ya, kalian harus pelajarin fundamentalnya, supaya tidak bingung pada saat baca dokumentasi. Oke, saya lanjutkan. So, ROS2 punya controller untuk controller manager, resource manager, sehingga kita bisa implement controller-controller untuk spesifik sensor, sistem, dan actuator di dalam robot. robot yang tadi saya tunjukkan kayak Tesla bot atau OpenAI bot itu sangat kompleks. Sensornya banyak, gerakannya banyak, yang harus dikontrol motionnya banyak, dan harus berkoordinasi dengan baik, sehingga setiap controller itu tidak konflik. Kita juga harus belajar AI nanti, sebaiknya nanti kalian ambil course machine learning dan AI, supaya kalian bisa implement NLP ataupun computer vision yang based on neural network ke dalam robot kalian. Oke, jadi PR kalian masih lumayan banyak untuk bisa bikin humanoid robot itu karena AI-nya itu sangat advance. Saya lanjutkan. Nah, kita akan belajar tentang trajectory tracking. So, kalau kita bisa pisahkan geometrik dan timelapse scalenya, maka trajectory tracking bisa kita rumuskan dengan two-step design. Jadi, ada yang tracking control load, ada yang sifatnya trajectory, reference trajectory, dan control history. Ini mirip-mirip dengan yang open loop, karena kalau saya bisa pisahkan, maka dia jadi open loop, tapi dia punya tracking control load yang closed loop berdasarkan feedback dari sensor. Oke, so, untuk yang open loop yang kita pelajarin, differentially flat system, itu sudah dipelajarin sejak lama bahwa kalau saya bisa bikin dia open loop, tidak ada feedback, itu sudah banyak modelnya. Nah, tapi kalau untuk closed loop, maka pasti ada feedback yang harus kita masukkan ke dalam differentially flat system. Oke, nah, caranya untuk memasukkan itu dengan two-step design strategy. Oke, jadi ada yang XD dan UD yang di compute via open loop, ada yang di compute via tracking control loop. Jadi, kita pisahin dengan two-step strategy. Oke, nah, untuk yang open loop, biasanya kita bisa anggap tidak ada feedback dari sensor, jadi benar-benar generalized coordinate, dan sistemnya flat, kita bisa define dia punya model, nanti pada saat ada feedback, kita masuk ke elemen closed loop-nya, ya. jadi dipisahin yang trajectory tracking dengan differentially flat open loop, nanti ditambahin closed loop motion control-nya. Oke, nah, two-step strategy ini yang sering dipakai di robotik, jadi dia define dulu untuk open loop-nya, setelah itu untuk closed loop-nya, dia tambahin general closed loop control. Oke, secara general, kita pengen cari U, ya, control loop sama dengan P, fungsi XT, dan T. Ini tentu saja harus menggunakan teknik yang advance, kayak Bellman Equation, Hamilton, Jacobi, Bellman Equation, Dynamic Programming, dan Liapunov Analysis. Oke, jadi bagaimana supaya data dari sensor bisa mengontrol open loop control yang differentially flat. Oke, ini contoh untuk posture regulation, misalnya ada robot dengan open loop-nya seperti dalam persamaan itu, kalau saya kasih input, V, linear velocity dari robot wheel-nya, dan W, velocity dari vertical access-nya, misalnya input-nya itu datang dari IoT sensor, misalnya, dikirim ke robot operating sistemnya, maka dia harus bisa menentukan gesture berikutnya berdasarkan feedback kontrolnya. Oke, jadi dihitung dia punya polar koordinat, dia punya koordinat transformation berdasarkan feedback dari sensor supaya dia bisa bekerja selanjutnya sesuai feedback. tentu saja untuk robot yang lebih kompleks akan lebih kompleks persamaannya dari ini, sehingga kalian biasanya kalau beli robot itu memang sudah disediakan SDK-nya, dan kalian harus bisa baca dokumentasinya untuk melihat bagaimana caranya saya kontrol, kasih kontrol close loop-nya, berdasarkan data dari sensor. Agak sulit untuk kita bahas spesifik per robot, tapi konsep ini, pemisahan close loop dan open loop dengan dua step design strategy, itu ada di robot-robot komersial yang kalian pakai. Oke, in summary, kita sudah bahas close loop kontrol, jadi, untuk yang close loop kita jadiin, pisahin open loop-nya, setelah itu kita bisa kasih input dari sensor, terus dia bisa execute yang open loop-nya. oke, jadi, close loop kontrol ada dua dimensinya, trajectory tracking dan posture regulation berdasarkan feedback dari dia punya sensor. Oke, kalian ulang-ulangin konsep ini, lihat real case-nya, misalnya di robot-robot yang ada di Webot dan Rose 2 praktis yang bisa kalian praktis, karena kita ada limitasi bahwa kita tidak punya real robot yang hardware, tapi saya harapin kalau misalnya nanti kalian bekerja dan kalian punya misalnya Franka Emika robot, ya, kayak ini, ini Franka Emika, ya, bentar, ini ada iklan, oke, Franka Emika robot waktu kalian beli dari Jerman, dia akan kasih, misalnya kalian bilang saya mau pakai untuk kegiatan ini, dia kirim robotnya, dia kasih guidance-nya, technical documentation, nanti robotnya harus kalian konfigur, kalau kalian nggak bisa konfigur, dia offer juga konsultannya untuk bisa konfigur sesuai use case kalian. Nah, yang kosong di Indonesia itu adalah robot-robot engineers yang bisa implement advance skenario, misalnya menggantikan orang yang tadi masukin komponen ke dalam rak, atau menggantikan petugas gudang yang melakukan pemindahan barang seperti di gudang ataupun di pabrik, gitu ya, dan Franka Emika kirimin device-nya, kalian dapat seperti itu, ya, pasang pasti ada sisi sistem konfigurasi kalian harus connecting yang ini ke yang ini itu ada di dokumentasinya, ya, kalau untuk pasang-pasang seperti ini saya rasa nggak ada masalah, ya, karena guidance-nya jelas. Nah, just in case kita udah harus berurusan dengan motion control-nya, gimana bikin dia supaya bisa bergerak sesuai keinginan kita, baik itu open loop maupun closed loop, nah, itu yang masalah, karena jarang sekali engineer yang mampu melakukan itu, ya, ini tadi dia gerakin robotnya, dia kasih, dia pegang robotnya, dia suruh gerak, ya, nah, di sini dia udah pakai software, Franka Emika software, jadi, dia kasih robotnya diajarin, tuh, bahwa ada, terus nanti dikonfigur, tuh, sama robotnya, dituntun robotnya supaya bisa ngelakuin, dicatat di software, bahwa dia harus lakuin ini, ya, ada klik-kliknya tuh di software, di Franka Emika itu, nanti disuruh ulangin, coba ulangin yang saya ajarin tadi, oke, oke, ya, diangkat, jadi semua step yang kita lakukan manual, harus kita contohkan ke robot ini dituntun secara manual, waktu dia bergerak, generalized koordinatnya akan direkam, dan nanti dia bisa ulangin sesuai tuntunan yang kalian kasih, ya, tentu saja, kalian harus ajarin dia secara manual, ya, dan dia harus mengingat pelajaran yang kalian berikan di software yang dibikin, ya, kalian bayangkan kalau kalian kerja di Franka Emika, kalian yang harus mengimplementasi SDK-nya, dan semua persamaan matematik di sini, itulah yang harus kalian implement, ya, sebagai user, biasanya sudah ada software-software-nya, ada SDK-nya, di saat kalian melakukan sesuatu yang tidak ada di software yang tadi, di laptop-nya, itu bisa kalian melakukan melalui SDK, oke, so, itu yang akan terjadi di real world, saya harap kalian bisa bayangkan, banyak contoh di YouTube kalian bisa explore, ya, tapi untuk case praktikalnya, kalian cari case-case simple yang bisa kalian implement menggunakan Webot dan Rostu, oke, oke, materi hari ini sudah selesai, minggu depan kita akan belajar Graph Search Method untuk nyari Geometric Path, ya, untuk Motion Planning, saya harap kalian bisa lanjutkan belajar dari Dava, Move It, atau library-library yang tersedia di Webot dan Simulator, ya, supaya kalian kebayang apa itu Open Loop dan Close Loop Motion Planning. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Pak, boleh bertanya? Kalau untuk Digital Twin tadi boleh di-back dulu? Oke, so Digital Twin kita pakai untuk mahasiswa sekarang kita pakai Webot, ya, ini harus di-instal, tapi ini tidak mendekati real, lihat rendering-nya jelek, ya, tapi misalnya Pak Fosy, kalau di Brin, kalau misalnya punya budget, saran saya beli Isaac Sim, Nvidia. Boleh masukannya, siap ditampung. Nanti dengan mahasiswa kita di Telkom University ini, ini high-end GPU dia butuhkan, mahal. Perlu hardware nggak kalau Isaac Sim? Isaac Sim bisa running di cloud, ya, oh di cloud, di cloud. Ini bisa download kontainernya, bisa di Azure, di mana-mana, gitu ya, stack-nya itu banyak ya, jadi dia bisa bikin model, bisa integrate ke AI, bisa bikin 3D rendering, gitu ya, nah ini yang jalan di Indonesia, karena apa? Karena kalau Webot nggak bisa kita bring ke real data ya. nah itu, saya lagi mencari bagaimana si robot ini bisa sinkronos, gitu, kan kalau biasanya kan sim to real ya, Pak? Ya, tujuannya kan sebenarnya kalau saya lihat ya, tujuannya adalah robotnya saya latih dengan sintetik data, di saat dia dapat real data, dia bisa ngerti, PR kita bagaimana membuat sintetik environment dan data, supaya waktu dia dideploy di ini, itu menjadi dia bisa ngerti, gitu ya, nah coba bayangkan kondisi-kondisi robot-robot seperti ini, nah kalau simulator saya, 3D simulator saya tidak mendekati real, nah sulit nanti waktu AI-nya bekerja ya, nah di Nvidia, Isaac Sim, itu ada Omniverse, Nvidia Omniverse, ini yang industrial grade ya, jadi dia udah ada platformnya, jadi kalau lihat di sini, dia pakai Nvidia Isaac Sim ini pakai engine namanya Omniverse, ya, nanti coba lihat di sini Pak Fosy, di bawahnya sini dia pakai Nvidia Omniverse, ini untuk simulator 3D-nya, dia punya contoh-contoh banyak, jadi bisa direkonstruksi untuk case yang berbeda, di Indonesia kita lag ini untuk manufacturing automation, misalnya kita bikin pabrik yang fully automated, atau misalnya mau bikin warehouse seperti Amazon dan Alibaba yang nggak nggak ada human touch, itu masih jauh, kenapa kemampuan digital twin kita rendah, oke, so dari Nvidia Isaac Sim biasanya orang bikin lagi software di atasnya supaya jadi komersial kayak yang tadi saya tunjukkan yang punyanya Frank KMika itu kan ada software yang dia bikin untuk menuntun robotnya, nah itu dia bikin lagi dan dia komersialkan lagi, jadi opportunity-nya besar sekali kalau kita bisa punya digital twin software yang lebih advance, oke, nah kalau pakai Nvidia Isaac Sim ini Frank KMika lebih real nanti jadinya seperti ini, ya mudah-mudahan kalau bisa dibantu dari BRIN, teman-teman dari tim kita di Telkom juga bisa oprek bareng ya, sekarang kita masih pakai WeBot Pak Fauzi, saya juga tadi barusan bimbingan dengan BRIN ya, beliau ada project juga dari Dubai, dan tadi emang masih online bimbingannya, nah itu kemungkinan April kalau mau, ya itu tadi ada tawaran ya, bagaimana saya telah tawarkan Pak, jadi mahasiswa yang mau topiknya tentang exploration jadi nanti ke digital twin ada gitu, cuman nanti kalau untuk S1 itu lebih ke implementasi ROS-nya sih, ngoprek sama hardware. Ya, di sini nanti harus implementasinya itu Omniverse, ISAC SIM ini kayak dia punya WeBot ya, kayak simulator WeBot kita, tapi Omniverse-nya ini sebenarnya untuk dia generate 3D modeling untuk bikin real objek, mendekati real. Oke, so kalau punya platform ini, ya mungkin Dava bisa bantu nanti kerjain untuk OPREC ya, kalau udah punya akses ke sini. Tapi ini butuh akses cloud GPU, nah itu yang butuh bantuan tuh, kalau mereka bisa bantu itu jadi jauh lebih bagus. Ini hanya perlu software aja berarti, Pak? Iya. Kalau untuk hardware-nya bisa apa aja ya? Omniverse-nya kalau nggak salah bisa di-download locally, tapi ya kalau nggak punya GPU, nggak ada gunanya juga ya. Jadi download-nya itu harus di atas GPU. Harus di atas GPU ya? Minimal apa ya? kalau Getson Nano atau yang apa? Kalau 3D dimension dengan high apa ya, high precision kayak gini harus yang paling tinggi GPU-nya. H100 atau H100. Nanti lihat di speknya. Oh ya, siap-siap. Iya. Jadi, perlu beli juga ya, Pak, nanti? Saya coba nanti. Sebaiknya sewa sih, Pak. Oh, sewa cloud itu ya? Di cloud aja, karena mahal sekali kalau beli dan belum tentu dapat ya. Sekarang orang lagi lomba-lomba punya GPU sendiri. Idle time-nya bisa lama ya. Jadi, nunggunya aja bisa berapa bulan. Ya, mungkin kalau di cloud udah bisa coba. Ini per tahun ya? Kalau boleh. Usage-based kalau kita pakai berapa yang kita pakai. Siap-siap. Terima kasih ya insight-nya. Oke. Jadi, coba lihat yang NVIDIA SXSIM sama Omniverse. Nanti kalau butuh ini bantuan mungkin bisa dengan DAVA untuk explore-explore instalasi dan lain-lain di cloud ya, sampai kita bisa jalanin demonya dulu ya. Siap-siap. Kalau ada mahasiswa lain yang tertarik, silakan join dengan Pak Fauzi untuk bantuin juga research brain ya. Dan kalian bisa ideation lebih banyak ya. Saya rasa kita ada di era di mana AI-nya gak bisa jalan tanpa robot ya. AI kalau cuman ada di browser kan susah ya. Tapi kalau AI-nya kalian udah bisa simulate misalnya robot kayak Tesla bot atau open AI bot yang humanoid. Itu justru tujuan utamanya. Oke. Oke, saya stop share. Saya serahkan ke DAVA untuk kasih tugas-tugas atau tutorial praktikal menggunakan Webot dan Roast 2. Baik, terima kasih Pak Rizman. Oke, aku izin share screen. Oke, Oke. Oke. untuk sesi praktik kali ini kita akan kita masih menggunakan MoveIt di Ubuntu Linux versi 20.04 Vocal Fosa menggunakan ROS Noetic jadi kita mau praktik bagaimana mengoperasikan robot arm menggunakan MoveIt pertama-tama kita praktikan sudah menginstall cross Noetic untuk MoveIt menginstall Oke, ini sudah terinstall sudah terus kemudian kita siapkan file untuk robotnya robot armnya kita buka home kemudian ini kita buat folder dengan nama kinova nah disini kita buat folder build, devil, dan src untuk robot armnya file dari robot arm kinovanya kita masukkan ke src mungkin aku bisa share mungkin kalian bisa download filenya foldernya di github aku share linknya eh di di google drive ini ada bentuk filenya zip bisa kalian download di dalam ubuntu ini kinova arm simulation kemudian disini folder kinova kita klik kanan klik open in terminal kita bangun ruang kerjanya catkin naik masuk comment catkin underscore make enter kita tunggu nah ini udah selanjutnya di dalam folder src ini kita buat folder kinova movit nah ini isinya ada config launch dan words nah ini nah ini di dalam githubnya sudah eh di dalam google drive sudah ini sudah ada ini kalian ekstrak dulu file kinova nya ini ada disini kalian bisa copy paste kemudian pindahkan ke home kemudian ke folder kinova masukkan psrc copy paste seperti itu kemudian 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 terminal lagi kita nyetap kita men search kinova level setup .mash kemudian kalau mau otomatis untuk masukin search kinova level setup nya kita bisa masukin command edit ini loading loading bisa masukin command nya klik disini di dalam bus src wbpaste jrl shift plus v jrl vpaste save ketutup setelah itu kita masukkan command cross launch move it set up assistant set up set up load 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 loading 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 Oke sudah terbuka untuk aplikasi Movie Setup Assistant. Di sini kita secara manual Setup Assistant untuk robot ARM-nya. Kemudian kita klik Create New, bisa klik Create New Move It, Configuration Package, kita browse, cari file URDF atau kolada robot modelnya, kita bisa browse, kita bisa cari di folder Kinova yang tadi kita udah download dari Google Drive, kemudian ke SRC, ke kinova underscore description, URDF, kita pilih yang ini. Lalu klik Open, kalau sudah kita bisa klik Load Files, tunggu sampai 100%. Yisi Lalu klikdo lagi salah ini kita buka lagi kita ulang lagi kita ke home nova src nova description rdf kita pilih yang stand alone stand alone sacro kita open ok word files nah kalau sudah sukses sudah berhasil kita klik ke bagian selanjutnya ke self collision dan disini kita bisa generate collision collision matrix klik generate collision matrix nanti ini akan otomatis ter checklist bagian-bagian yang ada di robotnya oke selanjutnya kita ke kemudian ke virtual join nah kita klik virtual join masukkan virtual atau beri nama virtual underscore join ini chart linknya kita pilih gateways s6 s300 underscore link underscore base current frame namenya kita namakan world kemudian kita klik save nah ini sudah berhasil dibuat ya audience yang pertama setelah itu kita ke planning group kita add group disini kita beri group namenya yaitu arm kemudian pilih kinematic solvernya kdl underscore kinematics plugin nah ini selanjutnya add kinematic chain atau rantai kinematic oke kita oke kita ke baseline di dalam boardnya terdapat file file untuk menggerakkan robotnya nah kita pilih root ini choose related kemudian kemudian ke ini kita pilih ini masukin petit link seperti ini itu save nah ini jalan groupsnya yang sudah terbuat arm join link chain dan subgroups setelah itu kita ke add group lagi kita pilih kita pilih di group name jadi kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih kita pilih Kita blok ke bawah seperti ini, kemudian klik ini, kemudian save, oke ini sudah ditambahin grippernya, yaitu link, kita edit selected, kita bisa pilih, kita scroll lagi ke bawah, nah dari efektor kita blok sampai ke bawah, kita masukin, save, oke link saja, kita lanjut ke bagian robot, misalnya, kita add post, oke, kemudian, kita berikan nama, username nya vertical, lalu save, add post lagi, bagian nama, ri, ini kita ubah jadi 2,5, ini kita ubah di 4,7, 4,7, lalu yang terakhir, lalu yang kelima, kita ubah jadi 1,5, lalu save, oke kalau udah, ini akan muncul ya, udah ditambahin, ada pose vertical dan pose 3D dari robot arm nya, selanjutnya, kita add pose lagi, klik planning group nya, ubah planning group nya ke gripper, kita buat kemudian, kita buat kemudian, Kemudian tambahin lagi, close, close, kita ubah jadi ini join finger 1 kita ubah nilainya jadi 0,4 join finger tip 1 kita ubah jadi 1,4 join finger 2 kita ubah jadi 0,4 join finger tip 2 kita ubah jadi 0,4 ini selama kalau 0,4 ini itu 0,4 save ini udah tambah kemudian ke n effect first kita bisa add an effector beri nama paper ini kita ganti jadi paper oke untuk parent link kita ganti ke ini lanjut lalu kita klik tab oke selanjutnya controllers ini bisa kita klik ini auto add nah otomatis yang udah sebelumnya udah ditambahkan akan ada di sini muncul nah selanjutnya kita ke author information kita beri nama kita beri nama oke oke klik tab kita ke configuration file klik close oke 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 Terima kasih. 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 Nova, insert of it, okay, Word, term, code example, Word, okay, seperti ini, Nah itu disave, kita pencet ctrl c, ctrl s, ini sudah tersave. Oke, kemudian kenova. Nah ini, ini folder models dan UI kita masukkan ke folder kenova ter-chip. Oke, kita. Oke, kita. Oke, kita. Oke, kita. Kemudian. Oke. 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 Assign. Oke. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton